Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pada kesempatan ini kita akan melakukan hal yang berbeda ya kita akan rombak total bahan bonsai jeruking kit atau tripasia trifolia ini bentuknya seperti ini sangat acak-acakan dan tidak beraturan ya kita akan rombak tipe pohon grouping ini nanti kita akan lihat videonya ya ini karena dari kumpulan batangnya kurang sesuai menurut saya kita akan coba untuk reposisi kita cari sudut pandang atau bentuk yang sesuai dengan keedah dalam berbonsai kita simak videonya let's check this out ya ini sudah kita pindahkan kita bisa lihat-lihat dulu bentuk awal dari bahan bonsai jeruking kit ini oke kita mulai kita bisa lepaskan dulu sekat talang ini ini fungsinya untuk menambah media ya di atas media utama tentu saja untuk mempercepat pertumbuhan bisa juga untuk menyuburkan bahan bonsai sebelum kita mulai untuk mengatur batang dari pohon ini kita bisa lepaskan dulu kawat-kawat wiring yang dulu pernah dipasang hati-hati karena duri dari bahan bonsai ini sangat tajam kita bisa lepaskan secara perlahan jika takut terkena duri bisa di hilangkan dulu duri-duri yang ada pada bahan bonsai ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kawat wiring sudah kita lepaskan kita beralih ke medianya ya kita cek dulu kondisi media dan akar dari batang-batang gabungan ini baru nanti setelah itu kita bisa atur ulang penataan dari grouping batang-batang jeruk kinkit ini alat yang digunakan untuk melakukan hal tersebut saat ini saya menggunakan sendok garpu tentu saja bisa menggunakan alat lain atau alat yang anda beli dari tuku pertanian atau tuku bonsai sebenarnya ada juga yang kita bisa beli namun untuk menghemat biaya kita bisa gunakan alat alternatif contohnya seperti garpu dan ini contoh hasil dari biji ini tumbuh biji yang jatuh kemudian tumbuh di bawah batang jeruk kinkit ini oke lanjut oke kita bisa angkat dan bisa kita lihat ini akar dari bahan bonsai ini sudah cukup menumpuk di bagian bawah ini sudah sangat tebal ini nanti akan coba kita kurangi dan sekaligus untuk mengatur susunan batang dari bahan bonsai jeruk kinkit ini selamat menikmati bisa kita lihat akarnya sebanyak ini oke dan ini tanah-tanah yang menempel sudah kita kurangi hasilnya seperti ini dan selanjutnya akan kita coba atur ulang susunan dari batang batang jeruk kinkit ini ini akarnya akar yang kita potong cukup banyak dan ini sudah kita belah kita pisahkan batang yang menurut kita kurang pas kemudian kita akan berpikir lagi terkait posisi terbaik untuk susunan batang pada bahan bonsai jeruk kinkit ini oke sudah diputuskan kita akan pisahkan batang dari bahan bonsai ini kita belah jadi dua ini kita akan pakai salah satunya oke dan ini yang menurut saya paling baik ya sesunannya kita akan gunakan 4 batang bahan bonsai jeruk kinkit ini saja sisanya kita bisa tanam di tempat lain oke kita bisa mulai pruning dan pembentukan cabang-cabang dan ranting pada bahan bonsai jeruk kinkit dengan susunan atau formasi yang baru ini oke sebelum wiring tentunya sudah kita hilangkan dulu ya atau kita kurangi duri-duri tajam yang terdapat pada batang atau ranting atau cabang dari bahan bonsai jeruk kinkit ini tujuannya tentu saja untuk mengamankan tangan kita dari tusukan duri-duri yang tajam di bahan bonsai ini musik selamat Terima kasih telah menonton Untuk bagian ini kita bisa kurangi daun-daunnya Karena salah satu batang ini akarnya terlalu sedikit tadi saya proses Jadi kita kurangi sedikit daun-daunnya untuk menyamakan atau memperingan kerja akar Karena akarnya terlalu sedikit ya Juga untuk mengurangi penguapan juga Oke bagian bawah sudah tinggal terakhir ini bagian kanopi ya bagian atap Terima kasih telah menonton! Oke dan hasilnya sementara seperti ini Saya skip tadi ya karena prosesnya cukup memakan waktu Jadi saya skip saja Dan ini hasil sementaranya sudah kita pindah tempat Dan juga sudah kita pasang talang Untuk penambahan media Di bahan bonsai ini Ini nanti akan kita tambah medianya Media yang digunakan bisa campuran Dan tanah biasa Tanah biasa, tanah humus biasa Ditambah pasir Bukan pasir malang ya Pasir biasa Sedikit pupuk kandang Bisa juga Namun jika baru diprogram seperti ini Hindari pupuk dulu ya Sudah tumbuh Baru kita bisa beri pupuk Oke kita sudah beri ini pasir Dan sedikit Campuran tanah humus ya Sementara hasilnya seperti ini Biarkan Bahan bonsai ini tumbuh dulu ya Setelah ini akan kita siram Dan ini Tampilan Tampilan depannya ya Kita ambil sebelah sini Ternyata lebih bagus Dibanding Bagian sana tadi Ini sudah kita siram ya Usahakan sampai basah Ditandai dengan manetesnya air melalui lubang di pot Sepertinya ini tampilan Dari sini Yang akan kita gunakan sebagai Muka dari bonsai Dan kita bisa bandingkan Perubahan dari bahan bonsai ini ya Kita lihat video awal Dan hasil yang sudah kita dapat ini Bisa kita lihat Tentu saja Perubahan-perubahan itu Sesuai dengan Keinginan kita juga ya Dan di video ini saya rasa Bentuk terakhir ini Lebih cocok Dibandingkan bentuk di awal Karena di awal ini Menurut saya ini Sangat Kurang bagus ya Caka-cakan Tidak ada gerak yang Memiliki estetika Maka saya putuskan Untuk Merombak total Dari Bahan bonsai Jeruk klingkit ini Bisa kita lihat Tunas-tunas Mudah sudah mulai Bermunculan ya Ini menandakan Hasil dari Pembongkaran kita Berhasil Dan bahannya Sudah dapat Melewati masa stresnya Dan ini bisa kita lihat Tunas-tunas muda Sudah mulai Bermunculan Terima kasih telah menonton Oke demikianlah Sharing singkat kita Semoga Dapat memberi Sedikit Inspirasi ya Karena saya juga Masih belajar Jika ada kritik dan saran Bisa komen di bawah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton